Krisna Murti disebut harus bertanggung jawab olahnya buat Jessica Wongso dibui 20 tahun Rizmond Sianipar mengatakan dia bungkam seolah-olah mau cuci tangan Krisna Murti sekarang sudah irjen polisi intang dua dulu pada tahun 2016 ketika Jessica ditersangkakan orang inilah yang menersangkakan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 sampai sekarang masih bungkam sepatah dua kata pun tidak seolah-olah dia mau cuci tangannya sedikit banyak kasus Jessica ini berkontribusi sama naiknya jabatanmu Krisna Murti jadi kau jangan sok gak ada kaitannya dengan ini Anda masih terkait disini bertanggung jawab secara moral ini bagaimana seorang gadis kalian tersangkakan dengan video CCTV Rekayasa Anda bertanggung jawab karena menggunakan jasa penipu prekayasa video CCTV Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto saya tidak bisa menuduh Anda karena yang bukti tertulis adalah Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto bukan Anda gitu loh karena tidak ada bukti tertulisnya yang tanda tangan di BAP adalah Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto tuntutlah mereka berdua ini supaya di persidangan dibuka siapa yang mengatur mereka ini siapa yang menyuruh ya kan jadi Anda yang Irjen Pol Krisna Murti jangan diam saja gitu loh seolah-olah ini sudah selesai ini belum selesai karena tidak ada sesuatu yang kebenaran keputusan yang benar bila keputusan itu didasarkan pada bukti Rekayasa saya ulangi Krishnamurti ya bahwa tidak ada kebenaran ya keputusan yang benar jika didasarkan pada video CCTV Rekayasa Rishnamurti waktu itu dia kirim umum ya dia di institruktur kriminal umum di Masuk Kordi di Polda dia datang dan berkata kepada ayahnya memang anakmu diracuni kata anakmu diracuni pas sebelumnya ini tidak tidak tahu tidak ada masalah tidak masalah kata-katanya anakmu diracuni padahal belum ada otopsi belum ada pengambilan sampel inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini kalau tidak ada kata-kata ini dia sudah dikubur dan tadi saya katakan saya mengatakan kenapa dia langsung berkejumpulan ini dilacuni nah ini mulai ini mulai Rismun Sianipar tampaknya tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kejanggalan-kejanggalan di balik kasus Jessica Wongso melalui tayangan Youtube Belich Academy ahli digital forensik yang pernah didatangkan oleh pengacara Jessica Wongso dalam sidang 2016 ini buka suara dan beri pesan kepada Krishnamurti yang meminta agar Krishnamurti bisa bertanggung jawab karena disebut turut berkontribusi di balik kasus Jessica Wongso Krishnamurti sekarang sudah irjen Pol Bintang 2 dulu pada tahun 2016 ya ketika Jessica ditersangkakan orang inilah yang menersangkakan Ujar Rismun Sianipar dikutip pada Rabu 28 Februari 2024 Direktur Direktur Riz Krimun Polda Metro Jaya sampai sekarang masih bungkam ya sepatah dua patah kata pun tidak seolah-olah dia mau cuci tangan ya sambungnya sedikit banyak kasus Jessica ini berkontribusi sama naiknya jabatanmu Krishnamurti jadi kau jangan sok enggak ada kaitannya dengan ini lanjutnya Riz Mons Sianipar menyebut bahwa Krishnamurti bertanggung jawab atas moral karena menggunakan jasa dari Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto yang mana keduanya diduga telah melakukan rekayasa terhadap CCTV Cafe Olivier yang dijadikan alat bukti utama dalam kasus Jessica Wongso menurutnya karena CCTV Cafe Olivier yang diduga telah direkayasa ini menggiring hakim untuk memutuskan Jessica Wongso bersalah dan difonis 20 tahun penjara saya tidak bisa menuduh Anda karena yang bukti tertulis adalah Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto bukan Anda Anda yang menggunakannya menersangkakan Jessica Kumala Wongso dengan video CCTV rekayasa jadi Anda masih ada tanggung jawab moralnya imbuhnya minimum moral biarkan nanti Anda tuntutlah mereka berdua ini supaya di persidangan dibuka siapa yang mengatur mereka berdua meskipun persepsi saya di belakang ia berbeda lagi tambahnya Rizmond Sianipar menegaskan bahwa mengapa dirinya yakin ada rekayasa bukan tanpa sebab menurutnya sudah seharusnya seorang digital forensik harus memperjelas event-event krusial yang dituduhkan bukan malah mengaburkan ya bukan malah membuat persepsi hakim itu menjadi kabur bukan malah membuat persepsi hakim itu digiring oleh Muhammad Noe Al-Ashar dan Christopher Hariman Rianto ungkapnya Rizmond Sianipar juga meminta kepada Kapolri agar memeriksa kembali kasus Jessica Wongso dan mengetahui siapa saja yang terlibat di dalamnya Rizmond Sianipar selaku pakar digital forensik dan komputer fusion masih terus mengungkap kejanggalan kasus Jessica Wongso sejak 2016 silam Rizmond Sianipar hingga kini masih yakin bahwa CCTV kasus Jessica Wongso telah direkayasa bahkan Rizmond Sianipar mengaku sampai tidak bisa tidur karena mengetahui kebenaran perihal Jessica Wongso dalam kasus Kopi Sianida saya bukan siapa-siapanya saja pun tidak bisa tidur karena saya mengetahui benar rekayasa ini kata Rizmond Sianipar dikutip ayojakarta.com dari youtube Beliche Academy Rabu 28 Februari 2024 ia merasa heran kepada para hakim yang memutuskan Jessica Wongso bersalah berdasarkan rekaman CCTV yang telah direkayasa dimana sosok yang diduga telah merekayasa adalah Muhammad Noh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto bagaimana kalian ketiga hakim yang memutuskan perkara berdasarkan video CCTV yang sudah direkayasa yang sudah dibuat kabur oleh Muhammad Noh Al-Azhar ucapnya dalam kasus ini Rizmond kemudian meminta Kapolri untuk menunjukkan integritasnya dengan memeriksa para oknum yang diduga telah merekayasa CCTV Jessica Wongso dalam kasus Kopi Sianida Krishna Murthy yang saat itu menjabat sebagai Direktur Risis Kriminal Umum Polda Metro Jaya diminta bertanggung jawab atas penahanan Jessica Wongso Krishna Murthy saya ingatkan Anda belum lepas tanggung jawab moral di sini karena Anda mendukung saat itu jelasnya Rizmond mengatakan bahwa Krishna Murthy harus bertanggung jawab secara moral dalam penahanan Jessica Wongso karena bukti yang digunakan dalam kasus tersebut adalah CCTV yang telah sengaja dikaburkan Rizmond Sianipar tampaknya tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kejanggalan-kejanggalan dibalik kasus Jessica Wongso melalui tayangan YouTube Belich Academy ahli digital forensik yang pernah didatangkan oleh pengacara Jessica Wongso dalam sidang 2016 ini buka suara dan beri pesan kepada Krishna Murthy yang meminta agar Krishna Murthy bisa bertanggung jawab karena disebut turut berkontribusi dibalik kasus Jessica Wongso Krishna Murthy sekarang sudah irjen Paul Bintang 2 dulu pada tahun 2016 ketika Jessica ditersangkakan orang inilah yang menersangkakan Ujar Rizmond Sianipar dikutip pada Rabu 28 Februari 2024 Direktur Rizkrimun Polda Metro Jaya sampai sekarang masih bungkam sepatah dua patah kata pun tidak seolah-olah dia mau cuci tangan sambungnya sedikit banyak kasus Jessica ini berkontribusi sama naiknya jabatanmu Krishna Murthy jadi kau jangan sok enggak ada kaitannya dengan ini lanjutnya Rizmond Sianipar menyebut bahwa Krishna Murthy bertanggung jawab atas moral karena menggunakan jasa dari Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto yang mana keduanya diduga telah melakukan rekayasa terhadap CCTV Cafe Olivier yang dijadikan alat bukti utama dalam kasus Jessica Wongso menurutnya karena CCTV Cafe Olivier yang diduga telah direkayasa ini menggiring hakim untuk memutuskan Jessica Wongso bersalah dan difonis 20 tahun penjara saya tidak bisa menuduh Anda karena yang bukti tertulis adalah Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto bukan Anda Anda yang menggunakannya menersangkakan Jessica Kumala Wongso dengan video CCTV rekayasa jadi Anda masih ada tanggung jawab moralnya imbuhnya minimum moral biarkan nanti Anda tuntutlah mereka berdua ini supaya di persidangan dibuka siapa yang mengatur mereka berdua meskipun persepsi saya di belakang ia berbeda lagi tambahnya di belakang selamat menikmati